Halo semuanya, seperti biasa ya Udah lama banget saya tuh gak review sebuah produk Dan kali ini saya akan kembali review produk Yang tentunya ini produk baru Produk by Niko Speaker portable Yang pasti kali ini super want it banget Dan saya udah gak sabar gimana rasanya pengen menunjukkan si kecil ini ke kalian semuanya Well, tonton terus videonya sampai habis ya Langsung aja jadi untuk produk yang ada di samping saya sekarang adalah Produk Niko WT6A Wooden Speaker Mereka sebutnya wooden speaker ya Untuk penampilannya seperti yang sudah teman-teman lihat Super compact, super kecil Dan dalam satu paket teman-teman bisa dapetin beberapa aksesoris tambahan ya tentunya Yang paling tidak asing adalah si adapter Ini adapter, ini adapternya untuk inputnya 100 sampai dengan 240 volt Dengan tegangannya 50 sampai dengan 60 Hz Atau 9 DC outputnya Dan 1,5 ampere It's okay Tapi sebelum itu Selain dapet adapter Kalian akan bisa dapet 2 mic sekaligus Jadi 2 mic ini cocok banget buat teman-teman yang pengen carokean Berdua Bareng pasangan boleh atau bareng teman Hmm Biasanya sih rata-rata dapet satu ya Tapi yang kali ini WT6A dapetnya 2 mic sekaligus Gak hanya itu, kepraktisan juga ditunjukkan oleh si speaker Niko yang satu ini Ada remote-nya juga Jadi remote-nya lumayan kecil Ya segen dalaman tangan saya Dan untuk fitur yang ada di dalam remote Sepertinya umum ya Jadi mulai dari on-off Kemudian ada mute Ada tombol MPRI Kemudian ada volume naik, volume turun Bindah channel minus plus play dan pause Kemudian replay juga ada Dan beberapa tombol-tombol yang umum sebenarnya ya Untuk penggambian mode juga sudah ada Selain spesifikasi produk yang bakal saya bahas Mungkin kita akan bahas dulu soal modelnya ya Dari Tanpa keluar seperti ini Ini tampilannya udah terlihat kokoh Ya kan Udah cakep banget Dan pasti kesan klasiknya dapet Kenapa? Karena untuk speaker WT6A ini sudah dilapisi dengan vinyl Yang pastinya ini selain untuk anti gores Juga untuk lapis dari kayu bodinya Biar lebih awet Dan nambah estetika juga ya Nambah cantik tampilannya Kemudian Untuk setiap sudut Dilengkapi juga dengan Ini plastik pelindung Bahannya plastik ya Yang dimur atau dibaut Di setiap sisinya Atas bawah kanan kiri Dan ini ada di keempat sisi Jadi ada di atas dua Di bawah juga ada dua Selain itu Untuk speaker WT6A Product by Niko ini Sudah dilapisi dengan handle pegangan Yang ini kayaknya pas banget Kalau misalkan ditenteng Ukurannya tuh kayak pas gitu Sama ukuran dari si speaker ya Dan Untuk bagian depannya Teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya Ini bagian movernya itu Sudah dikasih pengaman Ini besi ya teman-teman Jadi kayak jaring-jaring besi Yang Ditempelkan Dan di design Ditambah dengan Aksesoris silver Di keempat sudutnya Ini menambah Cantik banget gak sih Sampilannya ini sehatan lebih Mewah gitu kan Padahal ternyata ini harganya Lumayan murah loh Kemudian Lanjut Di bagian bawah Yang sudah Tadi saya sebutkan Ada kaki-kakinya Di keempat sisi Ada kakinya Yang Tadi udah saya coba dikit ya Ternyata kakinya ini terbuat dari Bahan karet Yang cukup tebal Jadi Di samping untuk Anti-slip Juga bisa sebagai Peredam Kalau Semisal Si speaker yang satu ini Kita Putar dalam Volume yang sangat tinggi Beser gak tuh Ternyata Si WT6A produk dari Niko Tetap stay di tempat Keren banget kan Nah untuk produk Niko WT6A ini Punya Tombol-tombol juga Yang ada di bagian Samping Sebelah Kiri Dari Box speaker nya Seperti ini nih Seperti ini Tampilannya Seperti ini Untuk tombol-tombolnya Dan Cukup lengkap juga ya Ternyata Di bagian atas Teman-teman sudah bisa lihat Ada LED display Yang menunjukin Teman-teman sekarang Lagi di mode apa Karena Seperti biasa ya Kalau speaker yang ada Pilihan mode Mereka bisa diganti-ganti Kemudian Di bawahnya Ada Masih di dalam kotak yang sama Ini ada Tombol Yang hampir sama Seperti yang ada di remote Tapi kalau di remote Lebih detail Nah kalian lihat di sini Juga ada Jadi mode Untuk ganti-ganti modenya Paling gini Kemudian ada Tombol Rewind And play Ya kan Kemudian ada Untuk tombol record Dan ada juga yang MPRI Mungkin kalau belum tahu MPRI itu adalah Fungsi yang biasanya Kalau teman-teman Pakai sebuah speaker bluetooth itu Kalau kita ngomong Suat musik yang Di latar belakang Bisa berhenti Atau sebaliknya Kayak gitu sih Nah kemudian Selain itu Dia sudah dilengkapi Dengan dua Lubang Untuk mic Yang tidak wireless Bayangin aja Udah dikasih dua mic Yang wireless Kemudian Ini lubangnya Ada dua lagi Untuk mic Yang tidak wireless Dimana coba Keren banget kan Jadi Karologinya Gak cuman berdua sekarang Jadinya Kalau punya mic 4 ya Udah berhenti Jadinya ya Kemudian Ada juga Ini nih Yang Barusan saya bahas Kalau misalkan teman-teman Punya schedule Manggung tetap Di sebuah cafe Kenapa bau ini cocok Karena ini Sudah ada soket Untuk gitarnya juga Di sampingnya Atau di bawah mic 1 Ini ada Soket untuk USB dan TF card Dan Disini Ini ada Untuk gitar Volume Dan Gitar volume Yang sebelah kiri ya Kemudian yang sebelah kanan Ada untuk volume Mengatur volumenya Dan yang bawah Bawah tombol pengatur Dari gitar Ini ada line in Jadi biasanya Untuk kabel-kabel jack Dan Powernya ada disini Untuk on-off Langsung aja kita coba Langsung akan saya coba Ini sudah saya connect kan Yang pasti kalau cari butuhnya Gampang banget Ada WT6A Tipenya Sesuai simple ya Karena sudah connect Well Langsung kita putar Nah seperti yang udah Saya jelaskan tadi Kalau di bawah Kakitatinya Stikker Ada karet yang tebal Yang Kalau misal Saya putar Musik Dengan volume keras Dia gak akan geser Mau buktinya Yuk Untuk di handphone saya Ini volumenya Udah paling Full Ya di bawah saya Volumenya udah paling Full Dan Saya fullkan juga Di sekitarnya Ya di sekitarnya Terima kasih telah menonton! 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 Sampai ketemu di review saya selanjutnya! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax